Unggahan Syahrini soal Yesus bikin warganet marah. Dia dituding menghina agama Kristen. Baru-baru ini Syahrini ngebahas tentang Yesus sebagai Nabi Tuhan dari perspektif Islam dalam story-nya. Syahrini bilang bahwa dalam Islam gambaran Yesus berbeda dengan gambaran Tuhan yang maha sempurna. Katanya Yesus masih memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan adalah maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan, tulis Syahrini. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna, umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, tambahnya. Lebih parahnya lagi, Syahrini ngajak umat non-muslim untuk mempertanyakan kembali gagasan Tuhan bagi mereka. Postingan Syahrini ini viral dan langsung mendapat hujatan netizen. Syahrini dituding menyebarkan ujaran kebencian. Kecaman salah satunya datang dari akun Instagram lambe underscore danu. Allah aja bilang, lakum dinukum waliadin, artinya bagiku agamaku, bagimu agamamu. Gak usah usik-usik agama orang lain, diri sendiri aja belum tentu baik, tulis netizen. Sejak menikah dengan Reino Barak, Syahrini memang dikenal lebih Syahrini. Gak jarang Syahrini ngebagiin kutipan islami, video ceramah, atau potongan surat Al-Quran dari media sosialnya. Sayangnya penampilan Syahrini yang lebih Syahrini malah bertentangan dengan perilakunya. Postingan Syahrini jelas sangat berbahaya dan mengancam kerukunan beragama. Agama yang kita yakini seharusnya jadi sumber kebijaksanaan kita, bukan malah buat ngehina agama orang lain. Yuk cerdas beragama!